Halo, selamat datang di Daftar Fakta. Kali ini kita akan membahas tentang Piala-Piala Termahal di Dunia. Biasanya dalam pertandingan olahraga, keberadaan trofi memegang peranan penting karena trofi merupakan simbol penghargaan tertinggi kepada tim atau individu karena pencapaiannya. Pemberian sebutan trofi termahal di dunia disematkan pada suatu piala bukan karena status dari sebuah kompetisi atau ajang penghargaan, tapi karena bahan untuk membuat trofi tersebut memang mahal adanya. Yuk langsung saja disimak Piala-Piala Termahal di Dunia. 5. Ballon d'Or Ballon d'Or atau bola emas adalah trofi yang diberikan kepada pemain terbaik dalam penghargaan sepak bola tahunan yang dimulai pada tahun 1956 oleh penulis majalah French Football, Gabriel Hennard. Pembuatan trofi Ballon d'Or melibatkan pemolesan, penulisan perhiasan, dan juga diukir dengan logo Viva Ballon d'Or dan kemudian dimasukkan ke dalam emas cair. Trofi Ballon d'Or ini memiliki tinggi 28 cm dan berat 12 kg. Sebenarnya tidak diketahui secara pasti harga trofi Ballon d'Or. Namun saat Cristiano Ronaldo menyumbangkan salah satu trofi Ballon d'Or miliknya untuk kegiatan amal, trofi tersebut dihargai 600 ribu pound sterling atau jika dirupiahkan saat ini bernilai 11,3 miliar rupiah. 4. Trophy FA Cup Trophy ini diberikan kepada pemenang The Football Association Challenge Cup yang umumnya dikenal sebagai Piala FA atau FA Cup. Ini merupakan kompetisi sepak bola pria sistem bulur tahunan di Inggris dan merupakan kompetisi sepak bola tertua di dunia. Dimulai pada tahun 1872, kompetisi ini sudah lima kali berganti model trofi. Trophy desain terakhir yang dipakai sekarang memiliki tinggi 61,5 cm dengan berat 6,3 kg gerang. Trophy ini dibuat dengan perak murni sehingga membuat nilai jualnya ditaksir mencapai 1,18 juta USD atau jika dirupiahkan saat ini mencapai 18,4 miliar rupiah. 3. Trophy Liga Eropa Trophy ini biasanya diberikan kepada pemenang UEFA Europe League yang sebelumnya dikenal sebagai Piala UEFA. Ini adalah sebuah kompetisi sepak bola tahunan yang diselenggarakan oleh UEFA sejak tahun 1971 untuk klub-klub sepak bola Eropa yang memenuhi kriteria keikut sertaan. Kompetisi ini merupakan kompetisi klub sepak bola Eropa paling bergensi kedua setelah Liga Champions. Meskipun berstatus trofi level 2 di Eropa, trofi yang terbuat dari perak dan marmer kuning ini memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan trofi Liga Champions. Trophy dengan berat 15 kg ini ditaksir bernilai 4,5 juta USD atau jika dirupiahkan bernilai 70,2 miliar rupiah saat ini. Trophy ini biasanya diberikan pada pemenang pertandingan Piala Libertadores atau Copa Libertadores atau Chonmebol Libertadores. Kompetisi ini adalah sebuah kompetisi resmi yang diadakan di Amerika Selatan dan Meksiko di mana mempertemukan klub-klub sepak bola terbaik yang ada di Amerika Selatan. Trophy ini memiliki bentuk klasik seperti piala pada umumnya, namun pada atasnya terdapat patung manusia sedang menendang bola. Alas trofi ini terbuat dari kayu solid yang ditempeli lencana nama-nama klub yang juara setiap tahunnya. Kemudian, sebagian besar trofi ini terbuat dari perak mur. Trophy ini menempati posisi kedua sebagai trofi termahal di dunia karena harganya mencapai 8,5 juta USD atau jika dirupiahkan bernilai 132,6 miliar rupiah saat ini. 1. Trophy Piala Dunia Trophy ini adalah piala bergilir yang akan diberikan kepada negara yang tim nasional sepak bolanya memenangkan kompetisi yang bernama Piala Dunia FIFA atau FIFA World Cup. Akan tetapi, trofi ini hanya akan disimpan di negara yang memenangkan Piala Dunia sampai kompetisi selanjutnya dilaksanakan. Kompetisi ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan bisa diikuti oleh tim yang lolos kualifikasi. Tahap kualifikasi diselenggarakan dalam waktu 3 tahun menjelang Piala Dunia. Hal ini digelar untuk menentukan tim mana yang akan lolos ke turnamen bersama dengan negara tuan rumah. Kemudian, 32 tim yang lolos kualifikasi akan bersaing memperebutkan gelar juara di gelanggang olahraga dalam waktu sekitar 1 bulan. Trophy Piala Dunia ini dirancang oleh pematung Italia Silvio Gazzaniga. Trophy ini memiliki tinggi sepanjang 36 cm. Terbuat dari 75% emas murni 18 karat dan memiliki berat 6,175 kg. Bagian dasarnya dilapisi oleh perunggu semi mulia. Sedangkan di bagian bawah trofi, terukir tahun dan nama masing-masing pemenang Piala Dunia FIFA sejak 1974. Tahun ini, nama Argentina kembali terukir di Piala Dunia. Sebagai pemenang setelah 36 tahun penantian panjang mereka, saat terakhir kali menang Piala Dunia pada tahun 1986. Selamat Argentina! Harga dari trofi Piala Dunia ini ditaksir mencapai 20 juta USD atau jika dirupiahkan saat ini bernilai 312 miliar rupiah. Itulah daftar fakta Piala-Piala termahal di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung kami dan untuk mengetahui daftar fakta lainnya saat kami upload video baru.